Intro Keluarga Brigadir J mengatakan Komnas HAM harus bertanggung jawab atas isu pelecehan seksual yang diungkit kembali Selanjutnya pihak keluarga Brigadir J menantang Komnas HAM untuk membuka CCTV di Magelang Tempat disebut pelecehan itu terjadi kepada Putri Candrawati oleh Brigadir J Keluarga Brigadir J yang diwakili sang bibi Roslin Simanjuntak mengatakan Komnas HAM harus mempertanggung jawabkan ucapannya Untuk itu Roslin Simanjuntak menantang Komnas HAM membongkar CCTV yang ada di Magelang sebagai bukti Pernyataan yang diungkap Komnas HAM menurut Roslin sangat janggal Pasalnya kasus pelecehan seksual tersebut sudah diberhentikan polisi laporannya Di sisi lain Roslin menjamin sang keponakan tak mungkin melakukan hal sekeji itu Mengutip Tribun Jambi.com Brigadir J diceritakan Roslin sudah menganggap Putri Candrawati sebagai ibunya dan Ferdi Sambo sebagai ayahnya Dijelaskannya Putri Candrawati pernah menghubungi ibu kandung Brigadir Yoswa Hutabarat, Rosti Simanjuntak Putri Candrawati berjanji bakal merawat Brigadir J bak anak kandungnya sendiri sejak kecil hingga menjadi polisi Brigadir J disebutnya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercelah seperti yang dituduhkan Yoswa merupakan sosok anak yang baik, sopan dan berbakti kepada orang tuanya Keponakan Roslin itu juga sudah berencana menikah dalam waktu dekat Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos